Intro Masih bersama saya, Fuchimono Papami dalam Kompas Merauke. Saudara, persiapan beberapa puskesmas di Kota Sorong dalam rangka menyambut bulan vitamin A dan imunisasi campak rubella yang rencana akan direncanakan pada bulan Agustus mendatang sudah mencapai 95%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh puskesmas untuk menginformasikan bagi masyarakat agar dapat membawa anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun ke pos imunisasi posyandu dan sekolah pada bulan Agustus untuk diberikan vitamin A dan imunisasi bahaya campak dan rubella. Untuk puskesmas Tanjung Kasuari yang terletak di bagian barat Kota Sorong, kurang lebih ada 3.000 anak yang akan diberikan imunisasi campak dan rubella. Pihak puskesmas menargetkan harus semua anak yang terdaftar dapat menerima vitamin A dan imunisasi tersebut. Pembelah target kami 3.024. Itu data estimasi ya, tapi untuk data rubella kami sekitar 2.326. Kalau kami bekerja, strategi kami, kami bekerja pakai data estimasi. Kami tidak bisa pakai data rubella. Entara warga di lingkungan puskesmas telah mendengar informasi tersebut dan telah melengkapi prosedur yang diminta, salah satunya mengisi form yang diberikan langsung oleh pihak puskesmas. Hingga waktu pengembalian berkas, hari ini di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sorong, baru dua partai yang melakukan pengembalian berkas dari 16 partai yang terdaftar. Partai Pelindo dan Partai Nasdem yang telah dinyatakan oleh KPU Kota Sorong secara sah telah memenuhi semua persyaratan untuk pilkada serentak bakal calon anggota legislatif pada 2019 mendatang. Sedangkan hingga sampai saat ini KPU masih menunggu 14 partai yang bersisa yang belum melengkapi berkas. Di mana kendala administrasi kelengkapan surat kesehatan yang masih banyak belum dilengkapi oleh calon legislatif mengingat minimnya fasilitas kesehatan yang ada. KPU akan berpedoman sesuai aturan pusat di mana batas waktu yang diberikan hingga jam 00 dini hari waktu Indonesia Timur menutup dengan resmi proses pengembalian berkas dan tidak memberikan penambahan waktu. 31 ya. 31 hari ini adalah batas akhir pengembalian berkas perbaikan Bacalik oleh 16 partai politik. Dari hasil verifikasi kami di sini semua partai politik dari 1 sampai 16 itu ada masuk kategori BMS dan dalam proses perbaikan. dan sampai dengan hari ini kita menurut amanat undang-undang itu kita penerima berkas sampai dengan jam 00 waktu Indonesia Timur di Sorong. Nah pada hari ini seperti yang tadi saudara lihat di da'a seba'a sudah baru dua partai yang melakukan pengembalian berkasan yaitu partai Berindu dan partai Nasdem. Selanjutnya kami akan stay di sini sampai dengan jam 00 untuk melakukan pelayanan pada pendidikan. Dalam waktu dekat pengurus himpunan mahasiswa Islam Cabang Merauke periode 2018-2019 akan segera konsolidasi untuk pelaksanaan sekolah alam bagi anak perjalanan. Usai pelaksanaan pelantikan pengurus himpunan mahasiswa Islam Cabang Merauke para pengurus rencananya akan segera menyusun dan mempersiapkan beberapa program kerja di mana sebelumnya sempat dilakukan evaluasi. Salah satu rencangan program kerja yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat adalah pendidikan berbasis sekolah alam dengan sasaran anak-anak jalanan. Mengingat kurangnya minat belajar serta tingginya angka anak jalan di Kabupaten Merauke membuat pengurus himpunan mahasiswa Islam Cabang Merauke periode ini pun mencoba melakukan sebuah terobosan dalam bidang pendidikan non-formal. Bagaimana sekolah alam yang ada di kompleks Kaliwida di situ? Mengapa? Karena kami melihat komisi anak-anak Papua di situ adalah dari pagi sampai sore mereka punya pekerjaan hanya bermain saja. Dan kita punya konsep adalah bagaimana mereka belajar sambil bermain untuk mendapatkan pengetahuan yang non-formal yang bisa dilihat oleh Pemda Merauke. Tenaga pendidik nantinya akan melibatkan rekan-rekan mahasiswa dari fakultas keguruan. Lokasi sekolah alam yang rencananya akan ditempatkan kompleks Kaliwida dengan konsep bangunan berupa gazebo atau honai sebagai ruang belajar. Pengurus juga akan melibatkan rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi tenaga pengajar sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Selain pendidikan berbasis sekolah alam, beberapa program kerja lain pun sudah dirancang diantaranya membantu memfasilitasi pengurusan akta kelahiran bagi keluarga tidak mampu. Pihaknya berharap nantinya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di Tanah Animha khususnya bagi anak jalanan dan tidak mampu. Terima kasih.